kembali lagi bersama saya di channel wayujekta tutorial atau teman di video kali ini disini saya mau coba buat tutorial Bagaimana cara install Yuzu emulator di laptop ataupun di PC ya sampai nanti kita coba tes mainkan gamenya nih Nah sebelum lanjut ke tutorialnya nih disini sudah pakai tampilan baru ya di sini saya coba pakai topi nih Nah gimana menurut teman-teman ya kalau saya pakai topi cocok nggak nih nah ini topinya saya topik custom cuy topi YouTube ya jadi nanti teman-teman bisa request untuk nama channelnya di sini nih termasuk juga ada bajunya juga loh tapi cuman topi aja yang saya pakai next konten mungkin saya coba pakai bajunya temen-temen ya ini bajunya juga bagus banget jahitannya rapi banget dan kualitas kartunya juga oke cuy Nah kalau misalkan nanti teman-teman berminat langsung aja nanti dicek di deskripsi untuk link pembeliannya ya nanti untuk request nama ataupun logo itu bisa langsung saja chat ke adminnya cuy Oke nah lanjut disini kita coba ke tutorialnya jadi disini kita perlu bahan-bahan untuk install Yuzu emulator cuy nah disini saya sudah siapkan jadi kita cukup install yang aplikasinya kemudian nanti kita juga install Microsoft Visua C++ 2015-2022 ya ini wajib untuk kestabilan aplikasinya nanti kemudian juga ada keynya dan kayaknya ini sama dengan yang dipakai di Android atau di smartphone cuy itu bisa ya sama dipakai di PC juga itu bisa Oke langsung aja disini kita coba install aplikasinya temen-temen ya Nah kita langsung saja klik kanan kemudian run administrator kemudian yes Nah kita tunggu aja disini temen-temen Nah ini ada early access kalau early access temen-temen harus daftar terlebih dahulu ya kita gunakan yang Yuzu ini aja nanti langsung kita buat create shortcutnya di desktop temen-temen Nah lanjut disini kita install nah disini perlu waktu ya jadi disini kita download sekitar 77 MB an untuk aplikasinya temen-temen Oke mungkin disini saya akan coba skip ya teman-teman biar nanti langsung kita selesai terdownload untuk Yuzu emulatornya tuh 577 MB an sih saiznya ya nanti Twitter installnya enggak tahu berapa sih gitu ya temen-temen ya Nah ini sedang installing aplikasinya nah ini sudah selesai temen-temen ya cepet yang saya tadi sini kita tinggal exit dan launch Yuzu aja ya langsung aja kita exit kemudian dia akan otomatis meluncurkan aplikasinya nah ini dia temen-temen ya kita langsung klik aja disini sudah terlihat nih banyak banget gamenya nah ini karena sebelumnya saya saya sudah install cuy jadi folder gamenya sudah saya siapkan nah nanti kalau misalkan yang bener-bener nol banget itu nanti teman-teman akan diarahkan untuk memasangkan produknya terlebih dahulu nah tapi sebelum nanti teman-teman instalkan produknya temen-temen install terlebih dahulu microsoft Pizua C++ ini cuy ini wajib ini untuk kestabilannya ya yang tadi saya katakan di awal ya ini perlu diinstal Nah kalau sudah terinstall baru disini temen-temen pasangkan prod keynya nanti tinggal temen-temen disini copy paste aja copy ya seperti ini nah kemudian nanti temen-temen masuk ke dalam sini file kemudian cari open Yuzu folder temen-temen klik nah selanjutnya nanti disini ada key nah kemudian temen-temen pastikan disini untuk keynya ya Nah kalau sudah temen-temen pastikan keynya disini nah selanjutnya nanti tinggal temen-temen pilih folder gamenya ini tinggal exit aja selanjutnya disini kita akan coba masukkan gamenya ya karena disini sudah ada nih tersedia saya akan coba praktekkan kembali ini kita skip aja seperti ini nah disini temen-temen tinggal double tap aja nah seperti ini kemudian nanti temen-temen pilih room ataupun folder gamenya contoh kita sudah buat nih di games ada ROM NS nah tinggal diklik aja kemudian select folder nah kalau sudah nanti akan otomatis seperti ini tuh ya games kemudian ROM NS dia akan langsung otomatis boom seperti ini banyak oke nah selanjutnya temen-temen nanti kalau sudah seperti ini tinggal ke emulsion nah di emulsion temen-temen ke configure ataupun ke setting nah disini kalau menurut saya sih tinggal diatur aja lah sesuai settingan enaknya temen-temen kalau saya sih disini untuk di bagian setting ini saya pakai bahasanya Amerika English ya kemudian regionnya disini USA kemudian untuk timezonenya disini tentu Asia ataupun Jakarta ya nah untuk di bagian memory layoutnya disini saya gunakan 8GB DDRM ya sorry nah 8GB aja disini sebenarnya sih untuk laptop saya 16GB untuk RAMnya cuy nah kemudian disini untuk speednya kalau bisa di 100% aja jangan terlalu tinggi ya takutnya nanti gamenya force close gitu temen-temen kemudian untuk di profile disini nggak ada yang saya edit di network juga disini juga nggak ada yang saya edit ya temen-temen ya nah untuk posisi save ataupun untuk posisi game save-nya itu ada disini nih yang namanya NAND ya NAND nanti saya perlihatkan temen-temen kemudian disini untuk di bagian SD cardnya disini temen-temen SDMC ya SDMC ini seperti itu ya nah kemudian untuk di bagian CPU disini saya gunakan akurasinya auto ya akurasinya auto aja kemudian untuk di grafik disini ke deteksinya nah untuk di device laptop saya menggunakan RTX 3050 kemudian disini untuk di bagian ini nya GPU eh ini nya settingannya F-Sync nya on kemudian ya temen-temen bisa di gini aja lah kemudian untuk anti-aliasing nya disini saya gunakan SMAA ya untuk di resolusinya disini maksimum bisa sampai 7 kali cuy sampai ke berapa nih 8 kali wah luar biasa ya ini wah mantep banget pasti nanti grafiknya ataupun gambarnya itu akan detail banget tapi disini saya gunakan satu kali aja cuy takutnya nggak kuat ya ini laptopnya laptop ya gaming standar aja gitu temen-temen ya nah kemudian di advance di advance disini saya gunakan settingan seperti ini high automatic dan juga uncompressed base quality ya untuk kualitas ASTC ininya nih nah recompression nya ya saya gunakan tidak di compress atau uncompressed base quality lah intinya nah kalau sudah untuk di audio saya biarkan auto kemudian di control nah di control disini kalau misalkan temen-temen menggunakan stick itu bisa disetting aja nanti kalau misalkan sudah terkoneksi dengan laptopnya contoh disini saya menggunakan stick PS4 kita langsung saja coba nyalakan kita lihat dulu disini bluetoothnya sudah aktif kita langsung saja nyalakan nanti kalau misalkan sudah terkoneksi itu biasanya akan berwarna biru cuy gitu ya kalau sudah terkoneksi nah ini masih kedip-kedip berarti belum terkoneksi nah nanti tuh disini di input device-nya akan terdeteksi ada disini ya untuk nama dari si sticknya gitu ya nah disini kebetulan belum saya koneksikan nih untuk sticknya ya temen-temen ya kita coba disini koneksikan terlebih dahulu ya untuk sticknya nih disini saya sudah koneksikan untuk sticknya nih langsung aja temen-temen langsung ke sini ke emulsion kemudian ke configure untuk mengecek ya temen-temen atau untuk menyetting sticknya langsung kontrol nah disini jangan any langsung aja pilih temen-temen ada dualshock 4 controller nah ini langsung terdeteksi dan kita langsung bisa gerak-gerakan tuh kan nah ini sudah bisa dipakai cuy tuh ya oke sip kalau sudah disini tinggal oke aja nah selanjutnya disini kita langsung saja coba tes main cuy langsung aja disini kita coba tes naruto x boruto ultimate ninja cuy langsung aja kita double-click gamenya ya nah dia akan langsung nanti otomatis loading seperti ini ya langsung masuk ke dalam game temen-temen langsung aja ya nah kita coba lihat di sini saya sengaja enggak dibuat fullscreen kalau temen-temen ingin coba buat fullscreen itu tinggal tekan F11 aja oke ya nah kita coba lihat oh mantap ya suaranya juga disini masuk temen-temen gitu ya Hai terbiar enggak double suaranya saya pindahin dulu nah ya Oke jadi seperti ini temen-temen untuk gamenya bisa kita coba mainkan ya oke langsung aja disini kita coba tes ya oke bisa langsung pakai stick temen-temen nih mantep banget sih sepertinya ya Nah oke kita langsung aja ke pertarungan bebas ya kita coba ke pertarungan bebas seperti ini nih nah ini pokoknya kalau udah seperti ini udah bisa jalan lah temen-temen ya itu intinya cara install user emulator di PC gampang banget temen-temen nanti tinggal di simak aja step-by-step dari awal sampai akhir gitu temen-temen ya Oke jadi itu aja temen-temen ya semoga informasi yang bermanfaat dan bisa temen-temen praktekkan untuk tutorial ini jadi laptopnya atau di PC gamingnya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya oke